regulator ada dua macam kuning dan merah ini merah yang terbaru ya installers lebih gampang jadi dari torrent utama dia masuk ke regulator kemudian baru ke nipple ya perlu diingat ketika kandang baterainya ada 3 tingkat harus menggunakan 3 regulator jadi 1 tingkat kandang menggunakan 1 regulator boleh kanan kiri ini kandangnya kanan kiri ya untuk settingnya kita sekarang lihat ini adalah air masuk ini air masuk dan ini adalah air keluar kanan kiri kemudian tombol ini adalah stop kran ini usahakan ini harus di posisi stop nah yang bagian bawah ini ini bisa diputar ini adalah untuk mengatur besar kecilnya tekanan air untuk menuju ke nipple kemudian ini ada selangnya di dalam selang ini perhatikan ada butiran plastik bola ya ini untuk melihat tekanan airnya seberapa ketika dia di tengah itu berarti standar kalau dia di bawah berarti tekanan air lemah kalau dia di atas berarti tekanan air terlalu tinggi nah cara untuk settingnya adalah ini pertama jalur nipple ini kita loskan dulu ya airnya kita lepas dulu ya air jalan ya nah kita perhatikan nih bolanya ada disini ya nah ini bolanya turun dia melemah nah ini jika saya putar ke kanan itu tekanan tambah besar ini saya putar ya lihat bolanya naik sehingga tekanan airnya jadi lebih besar ya kalau ini saya putar ke kiri ke kanan bolanya turun nah ya kalau ini kita buka itu artinya airnya los sehingga dia akan langsung loncat naik kita lihat tuh bolanya langsung ke ujung bocor airnya keluar ini tekanannya los ya nah disini ada endset lubang angin dan terlihat airnya sampai keluar sehingga ini harus di off ya kita lihat begitu kita off airnya mati ya bolanya kembali kembali ke settingan awal yaitu ada di tengah jadi kurang lebih cara setting kita lihat